Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel Prita Priono Dan masih balik lagi sama aku Prita Hari ini aku mau Bikin video review lagi Review tentang produk skincare Yang wajib banget dipakai Setiap hari, kenapa? Karena sepenting itulah memang fungsi Dari produk skincare yang satu ini Untuk melindungi kulit kita Dari sinar matahari Radiasi UVA dan UVB Juga dia bisa melindungi kulit kita Supaya tetap cerah, tetap glowing Gak kusam dan gak gosong Udah tau apa produk yang mau aku review? Ya produk yang mau aku review adalah Sunscreen dan sunscreen yang mau aku review Hari ini dari Nivea Sun Protect & White Sun Serum Tapi sebelum kalian nonton video review Dari si Nivea Sun Serum ini Pastikan kalian udah subscribe dulu ya Di channel aku supaya gak ketinggalan Video-video dari aku selanjutnya Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku disini Udah? Kalau udah langsung aja kita nonton videonya Selamat penonton! Yang pertama aku akan review dari packagingnya dulu Packagingnya kayak gini Tuk biasa Kecil dan langsing Ini Terus terang adalah sunscreen yang paling langsing Packagingnya dari semua sunscreen yang pernah aku coba Karena dia langsing dan kecil gini Dia juga enak banget buat dibawa traveling Masuk popper, masuk pouch makeup Bahkan dia masuk dan aman banget Untuk dispensernya Untuk dispensernya tuh kecil gini Jadi lebih bisa gampang untuk mengkontrol Pas lagi ngeluarin si sunscreennya Oke untuk klaimnya sendiri dari Si packaging Nivea Sun Serum ini Katanya dia ini double UV protection SPF 50+, EA++++ Terus dia juga sebagai oil control serum Jadi katanya dia bisa mengurangi minyak hingga 86% gitu Wow Bukan kaleng-kaleng ini kayaknya ini Katanya dia perfect makeup preparation Jadi seharusnya sih dia bagus Kalau dipakai sebagai primer Atau dipakai sebelum base makeup gitu ya Lanjut ke ingredientsnya Aku gak bakal bahas semua Aku bakal bacain yang kayak menonjol Dan penting aja menurut aku gitu Jadi yang paling atas dari ingredientsnya itu adalah Aqua Jadi bahan dasarnya adalah air Water based Terus dia juga mengandung L-carnitin Sebagai oil control Dia juga mengandung licorice extra Selanjutnya ada octocrylene Nah karena dia mengandung octocrylene Artinya dia adalah chemical sunscreen ya teman-teman Pastikan dicatat dan diingat-ingat Buat ibu hamil dan menyusui bahwa Dia mengandung octocrylene Artinya dia adalah chemical sunscreen Yang harus dihindari penggunaannya oleh ibu hamil Terus dia mengandung alkohol denat Nah jadi untuk teman-teman yang kulitnya sensitif Agak diingat-ingat dan dicatat-catat Kalau mau nyobain produk ini Karena dia mengandung alcohol Terus dia juga mengandung glycerin Yang bagus untuk melembabkan kulit Dan satu lagi Dia mengandung cyclometicone Cyclometicone itu adalah turunan dari silikon Hati-hati juga perlu dicatat buat teman-teman yang kulitnya acnepron Bahwa produk ini mengandung turunannya silikon Untuk isi dalamnya kayak gini Dia warnanya putih agak kekuningan gitu Terus dia ringan banget, light banget Kayak lotion Kayak moisturizer biasa gitu Kayak pelembab biasa aja Cepet banget nyerepnya Gak lengket-lengket sama sekali Gak sticky Gak terasa minyakan juga Lebih terasa Apa ya Kayak watery gitu loh Terus abis dipakai Dia juga gak menimbulkan Kayak perubahan warna gitu loh Antara yang ini jadi lebih terang Atau lebih cerah setelah dipakain Si sun serum ini Jadi sama aja warnanya Yang dipakain sama yang enggak Jadi bener-bener kayak moisturizer biasa aja gitu Aku mau tunjukin ke kalian Gimana cara aku pakai si Nivea Sun Serum Atau Nivea Sunscreen ini Pertama aku taruh aja dulu Dua ruas jari Sesuai dengan aturan pemakaian sunscreen yang benar Itu dua ruas jari untuk satu muka Terus langsung aku usapin aja Aku ratain aja ke seluruh muka Dan selera rata Hasilnya akan seperti ini Kalau untuk aromanya Dia gak ada aroma apa-apa sama sekali Bener-bener free fragrance Karena di ingredientsnya juga Dia tidak menuliskan ada fragrance Jadi ini free fragrance Dan bener gak ada wangi-wangian apapun sama sekali Good job Nah untuk finishnya Finishnya itu matte Tapi bukan matte yang kaku, tegang, mati gitu Matte-nya bukan Jadi lebih ke velvet matte gitu Menurut aku yang halus-halus gitu loh matte-nya Jadi masih bagus banget Terus dia juga ringan banget Gak terasa kayak minyakan Ada sesuatu yang berat gitu Enggak Jadi bener-bener dia gampang nyerapnya Terus hasilnya juga ringan di wajah Ya kayak pakai moisturizer biasa aja gitu Kayak pakai pelembab biasa Terus dia juga gak terasa lengket-lengket sama sekali Beda kayak sunscreen kebanyakan Yang kalau dipakai tuh lengket Berasa minyakan Gak nyaman Bikin kita males buat reapply Itu gak ada rasa itu sama sekali Gak lengket sama sekali Gak minyakan Nyaman banget Terus dia juga terasa sangat melembabkan gitu loh Kalau dipakai Dan kalau dipakai foto Itu gak menimbulkan white cast sama sekali Jadi gak ada Di foto kulit muka kita jadi kayak lebih putih gitu Karena kepantul cahaya gitu Enggak ada sama sekali white cast Dan gak ada perubahan warnanya Jadi gak ada efek mencerahkan instan Kayak habis pakai tone up cream gitu Gak ada Habis pakai sun serum ini ya biasa aja Kayak habis pakai moisturizer biasa Harganya Harganya Rp53.000 untuk 30 ml Nah kalau untuk kekurangannya Atau minusnya Menurut aku produk ini Kadang-kadang ya Kadang-kadang Kadang-kadang produk ini tuh kayak menimbulkan Apa namanya Kayak daki gitu loh Jadi kayak ada Gumpalan-gumpalan gitu Kayak Apa namanya ya Kayak daki Apa ya namanya Apa ya namanya Piling Jadi kayak ada gumpalan Kayak habis peeling gitu Kayak semacam daki-daki gitu Nah tapi setelah aku baca-baca Ternyata hal ini dikarenakan Karena kan tadi produk ini mengandung Silikon ya Turunan silikon Yaitu cyclometicon Nah ketika produknya mengandung silikon Terus ditimpahin lagi Pakai produk lain yang juga mengandung silikon Entah itu foundation atau cushion Maka itu akan menyebabkan kayak peeling gitu Makanya kadang-kadang terasa kayak ada daki-dakinya Mungkin itu kalau pas sedang aku Timpah pakai makeup yang mengandung silikon juga gitu Tapi bagusnya Tetap ada kelebihannya dibalik kekurangannya ya Tapi bagusnya tuh karena produk ini mengandung silikon ya Jadi setelah dipakai Itu akan membuat tampilan muka kita jadi lebih halus Lebih licin, lebih minimal pori-porinya gitu Karena kan memang tugasnya si silikon itu untuk Kayak menutup pori-pori gitu ya Jadi tampilannya kita tuh jadi lebih bagus aja gitu Kemulian ya di video hari ini Produk ini menurut aku bener-bener bagus banget Dari semua yang aku jelasin tadi itu semua adalah kayak kelebihannya gitu Kekurangannya kayak cuma satu Dan menurut aku pun itu masih bisa diterima Kemulanya enak banget Di aku pribadi tuh gak bikin breakout Gak bikin purging Tidak menimbulkan jerawat baru Dan gak bikin gatel-gatel gitu di kulit muka Walaupun udah dipakai seharian Walaupun udah reapply 2-3 kali Tapi tetap masih aman-aman aja di kulit mukanya aku Juga buildable ya Jadi dia mau ditimpa-timpa lagi-timpa lagi Dia masih enak banget Nyaman banget untuk reapply Gak lengket-lengket sama sekali Dan gak minyakan Terus untuk oil controlnya juga Juara banget Luar biasa untuk oil controlnya Ini bener-bener bagus banget Terus dipakai sebelum makeup dia juga Enak banget Nyaman banget Ini aku setelah pake si sunscreen itu Aku pake cushion Terus ditimpa lagi pake powder Terus pake blush on Dan pake highlighter Makeupnya bener-bener gak geser sama sekali Masih nyaman Aman Oke banget Dia juga murah ya Harganya cuma Rp53.000 Untuk Rp30.000 Gampang juga dicari di mana-mana Bahkan di Indomaret juga ada Jadi menurut aku bener-bener Cucme Cucmeyong banget Karena menurut aku sunscreen adalah Salah satu produk skincare Yang harganya harus affordable Karena Dipake setiap hari Dan Dipakainya tuh dalam satu hari Berulang ya Dua sampai tiga kali Dan dalam satu kali pemakaian Itu makainya tuh Minimal dua ruas jari Gitu ya Pemakaiannya tuh harus Banyak gitu Gak boleh pelit-pelit Jadi Kalau ada produk sunscreen Yang kualitasnya sebagus ini Dipakainya juga enak banget Nyaman banget Harganya murah Dan gampang pula dicari Menurut aku Ini pasti bakalan jadi produk Holy Grail Aku Dan kebanyakan orang Juga di luar sana Dan mungkin juga bakalan jadi produk Kecintaannya Kamu yang sedang nonton Video ini Dan kalau kalian tanya Apakah produk ini recommended Jawabannya ya Produk ini recommended Banget Terutama buat kalian Yang kulitnya sama kayak aku Normal to oily Gak acne prone Gak sensitif Dan gak sedang hamil Dan nyusui Kalau kalian mau coba produk ini Silahkan banget Karena produk ini Memang bekerja sebagus itu Di kulitnya aku Tapi tetap harus diingat Apa yang cocok di kulitnya aku Belum tentu cocok di kulitnya kalian Apa yang bekerja sangat bagus Di kulitnya aku Belum tentu seperti itu juga Di kulitnya kalian Begitu juga sebetulnya Gak ada yang lebih tahu Sebagus apa Dan secocok apa Suatu skincare di kulitnya kamu Kecuali kamu sendiri Jadi yang namanya skincare ya Memang harus Mesti dicoba Sendiri Sama kamu Supaya kamu bisa tahu Apakah hasilnya Memang bagus di kulit kamu Atau hasilnya cocok Atau gak di kulit kamu Oke So ya segitu aja Review aku hari ini Tentang sini Vea Sun Serum Kalau kalian suka Please like this video Dan mudah-mudahan Video ini berguna Dan bermanfaat buat kalian Aku juga masih terima Kritik dan saran Dari kalian semua Komen aja langsung Di kolom komentar di bawah Kalian mau dibikinin video Apalagi ke depannya Juga boleh langsung aja Komen di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga Untuk subscribe channel aku Supaya kalian gak ketinggalan Video-video aku selanjutnya Dan jangan lupa juga Untuk share video ini Ke seluruh social media Yang kalian punya Jangan lupa juga Untuk follow instagram aku Di sini Thank you so much for watching And I'll see you guys On my next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax